Intro Halo, rekan-rekan Ganesia Pada episode kali ini, kita akan membahas device orientation pada Windows Phone Ada dua kemungkinan posisi memegang user terhadap device yang running Windows Phone Yang pertama ialah pada bentuk portrait atau tegak Dan yang kedua ialah landscape Tentunya sebagai developer, Anda ingin memuaskan keinginan user Dan kita menginginkan sebuah aplikasi dapat beradaptasi dengan posisi user memegang device tersebut Dan kemungkinan ini juga dapat berdampak pada layout dari konten aplikasi Apakah tetap ditampilkan dengan baik ketika dalam posisi portrait atau landscape Yang pada akhirnya akan membawa user experience yang baik pada user User experience means aplikasi Anda disenangi Dan Anda dapat check money from that Ada sejumlah strategi yang dapat kita gunakan untuk memanfaatkan perubahan orientasi ini Yang pertama ialah menggunakan stack panel Kemudian menggunakan grid Dan yang ketiga ialah menggunakan visual stage Kita akan lihat satu persatu bagaimana strategi ini dapat digunakan untuk penanganan orientasi Saya sudah membuat sebuah proyek Jika Anda ingin menampilkan sejumlah data yang besar Misalnya daftar nama pemain sepak bola dalam satu tim Daftar siswa pada suatu kelas Atau hal-hal sejumlah data yang bersifat panjang Penanganan orientasi dapat kita tangani secara otomatis Dengan menggunakan kombinasi stack panel dan scroll viewer Sebagai contoh Pada saat ini saya memiliki sebuah stack panel Dan ditutup lagi dengan scroll viewer Di mana isi stack panel ini ada sejumlah text block Button image Ini kita bisa tambahkan sejumlah button lain Apa yang terjadi ketika kita membuat layout menggunakan stack panel dan scroll viewer ini bersamaan Ialah penanganan orientasi ditangani secara otomatis oleh layouting kontainer tersebut Jika kita run aplikasi yang sudah kita buat Ini adalah saat posisi pada portrait Menggunakan stack panel Seperti Anda lihat kita tidak menambahkan kode apapun penanganan apapun terhadap penggunaan layout ini Namun jika kita mengganti orientasi device dari portrait ke landscape Secara otomatis layout akan disesuaikan Dan jika melebih screen maka scroller akan tampil secara otomatis Ini adalah strategi pertama yang dapat kita gunakan Menggunakan stack panel dan scroll viewer Dan penanganan orientasi akan ditangani secara otomatis Tanpa kita sebagai developer perlu memikirkan tentang hal tersebut Baik, yang kedua ialah Kita menggunakan grid Grid digunakan jika Anda membutuhkan layouting yang berbasiskan table Artinya suatu kontrol ditempatkan di posisi cell 1-1 Kontrol lain di posisi 2-2 dan semacamnya Di sini saya memiliki sebuah gambar dan beberapa button Di mana grid ini terdiri dari 2 row dan 2 kolom Nah, yang kita inginkan adalah ketika aplikasi berubah dari posisi portrait menjadi landscape Maka gambar akan tetap berada di sebelah kiri Namun button tadi akan berpindah ke sebelah kanan Hal ini kita tangani dengan melakukan perubahan pada posisi cell dari kontrol-kontrol tersebut Sebagai contoh pada awalnya Image berada pada row 0 dan kolom 0 Dan button itu berada pada row 1 dan kolom 0 Pada code behind files Kita tambahkan Apa yang akan ditangani ketika orientasi berubah Nah, ini dapat diperoleh dengan Menambahkan event handler orientation change Dan menambahkan kode yang akan di Eksekusi ketika orientasi tersebut berubah Pada contoh Ketika orientasi menjadi portrait Saya mengubah-ubah posisi row dan kolom dari image Serta kelompok button Begitu juga ketika Perubah posisi dari portrait landscape Dilakukan perubahan kembali terhadap Posisi row dan kolomnya Jika kita eksekusi Pada saat ini posisi portrait Dan ketika Kita lakukan perubahan pada posisi landscape Maka layout melakukan perubahan Baris dan kolom posisi dari kontrol-kontrol yang disediakan Pada penggunaan grid Tentunya terdapat Kode yang harus kita tangani Perubahan yang ingin kita tangani Terhadap perubahan layout tersebut Namun Tentunya hal ini Tidak begitu sulit dilakukan Jika kita telah melakukan pengelompokan kontrol dengan baik Lalu strategi ketiga Ialah Penggunaan visual stage Visual stage biasanya digunakan Jika Terdapat Perubahan Posisi yang fix Jadi jika Scroll viewer Stack panel dan grid Lebih bersifat generik Artinya Posisi apapun dapat Bisa ditangani Ketika kita menggunakan visual stage Biasanya kita berhadapan pada Skenario Ketika terdapat perubahan Posisi dari portrait Dan landscape Atau sebaliknya Perpindahan posisi itu Kita telah mengetahui Arah perpindahan Atau gerak yang akan terjadi Atau posisi yang terjadi Sebagai contoh Saya akan Terdapat Canvas dan sebuah bola Di sini Yang kita inginkan adalah Ketika Portrait berubah menjadi landscape Posisi bola tetap berada pada Titik tengah Ketimbangan menggunakan grid Dan stack panel Kita dapat menggunakan visual stage Dengan visual stage Kita artinya Mendefinisikan Apa yang terjadi Ketika posisi Pada Posisi portrait Apa yang terjadi Ketika posisi Pada landscape Misalnya Pada contoh ini Ketika landscape Saya Menjalankan animasi Perubahan posisi Dari posisi semula Menjadi posisi X 170 Dan Y Minus 130 Dan begitu juga Pada posisi landscape Left Pada kode Behind Yang kita lakukan Adalah Ketika orientasi Berubah Maka kita melakukan Perpindahan Dari State Yang satu Ke state yang lainnya Dengan perintah Visual state manager Go to state Pada halaman ini Dan Visual state Yang ingin Dijalankan Jika demikian Ada perpindahan Landscape Portrait Maka akan Dijalankan Visual state Yang berhubungan Dengan Posisi Yang sedang Terjadi Baik Kita akan Coba Run Ini adalah Posisi bola Ketika Ada pada Posisi portrait Namun Ketika device Kita pindahkan Pada posisi Landscape Bola akan Berpindah Dan tetap Menuju ke area Tengah dari Screen layer Dan hal ini Kita tangani Menggunakan Visual state Karena kita Mengetahui dengan Pasti Bahwa Area posisi Dari Portrait Ke landscape Telah kita Definisikan Sebelumnya Ada satu hal Yang lupa Saya sampaikan Dan Cukup fundamental Yalah Agar dapat Suatu halaman Menangani orientasi Dari portrait Dan landscape Yang harus kita Lakukan Yalah Menambahkan Properties Portrait Orientation Menjadi Portrait Or landscape Dengan demikian Halaman ini Dapat menangani Kedua Orientasi Tersebut Dan penanganan Untuk perubahan Orientasi Dapat kita Lakukan dengan Tiga strategi Yang sudah saya Sebutkan Sebelumnya Dengan Menggunakan Stack panel Bersama dengan Scroll viewer Menggunakan Grid Lalu Menggunakan Visual Stage Demikian Rekan-rekan Ganesia Mengenai Penanganan Orientasi Device Pada Windows Phone Sampai Berjumpa Pada edisi Selanjutnya Sub indo by broth3rmax